Hamdan wa syukran lillah, ashabu an la ilaha illallah, wa ashabu anna muhamadhan Abdullah wa Rasuluh amma badu Sahabat semad, materi yang akan disampaikan mengambil tema Fiki Fidhyah Sa'u Fidhyah diambil dari kata fadda yang artinya mengganti atau menebus Fidhyah menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 Dan bagi orang yang berat menjalankan ibadah sawum Maka wajib membayar fidyah Yaitu memberi makan kepada orang miskin Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan Maka itu lebih baik baginya Syarat semat Kelompok yang diberi rusuh oleh Allah untuk membayar fidyah Yaitu lansia yang belum pikun Wanita hamil Dan wanita yang menyusui Ada pun besaran yang harus dikeluarkan Yaitu satu mood yang setara dengan tujuh on Dikeluarkan dari makanan pokok Tetapi jika ingin lebih memberikannya Itu tentu lebih baik Teknis mengeluarkannya Yaitu diberikan kepada pakir miskin itu bisa setiap hari Atau digabung sejumlah sawum yang ditinggalkan Itulah yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Aku luka wihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh